Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera buat semua Pagi ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengidentifikasi mineral biji Untuk itu kita harus mengetahui dulu bagaimana sifat fisik dan sifat optik dari mineral Kemudian di akhir nanti kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi mineral-mineral biji Seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya Identifikasi ini ditujukan untuk mineral-mineral opak Sebagai contoh di halaman cover ini kita bisa lihat beberapa mineral Di sini paling tidak ada tiga mineral Yang pertama ini mineral yang berwarna abu-abu, kebiruan, kemudian ada yang berwarna abu-abu gelap Ada yang berwarna kuding pucat, dan juga ada mineral-mineral yang ada di sebelah-sebelahnya yang berwarna kehitaman Nah, nanti kita akan belajar bagaimana cara kita mengidentifikasi mineral berdasarkan habitnya Berdasarkan warna, kemudian sifat fisiknya Kemudian kita bisa, kalau kan boleh dibandingkan Identifikasi mineral biji itu memang lebih susah dibandingkan mineral transparan Atau mineral-mineral yang bisa dilihat dengan mikroskop refraksi Karena terbatasnya pengujian dibandingkan identifikasi mineral transparan Pada saat kita belajar tentang mineral transparan, kita belajar ada yang namanya warna interferensi Kemudian ada pengamatan konoskopi, tetapi di sini pengamatannya sedikit berbeda Dan juga mineral opak sifatnya sangat sedikit, kemudian jumlahnya sangat banyak Sehingga kadang-kadang identifikasi ini menjadi ambigu Untuk menjawab itu semua, kita harus melakukan identifikasi lebih dahulu Kita juga bisa melakukan projek dengan menggunakan mikroskop elektron Seperti dengan menggunakan SEM, menggunakan elektron microprobe Ataupun menggunakan alat yang dinamakan sebagai SIM atau sekedar ion mass spektrometri Tapi di awal ini, kita hanya akan membahas tentang mikroskopi biji dulu Nanti di akhir perkuliahan, kita akan membahas tentang mikroskopi Nah, sebenarnya apa yang kita amati dari mikroskopi biji? Pertama, ada yang dinamakan sebagai sifat fisik Yaitu, kita bisa melihat bentuk-bentuk kristalnya Adanya belahan dan parting Adanya inklusi mineral Kemudian adanya bidang kembar Untuk pengamatan dengan pengamatan sifat optik dari mineral Kita bisa menggunakan mode tanpa analisator yang disebut sebagai mikroskopi jajar Di sini kita bisa melihat warna, reflektifitas, bereflektans, dan pleukroisma Sedangkan jika kita menggunakan analisator Maka pengamatan dilakukan dalam nikrosilang Di sinilah kita akan melihat sifat-sifat isotropik dan anisotropik Dan juga ada tidaknya refleksi internal Pertama, kita lihat dulu Yang pertama, tentang identifikasi mineral biji Prinsip utama yang akan kita lihat adalah warna dan intensitas warna Karena kadang-kadang apa yang saya lihat bisa jadi berbeda dengan apa yang adik-adik lihat Karena kadang-kadang kita memasukkan unsur subjektifitas di sana Tapi pada saat pengamatan kita harus menjelaskan warna itu sangat detail Misalkan tadi saya bilang abu-abu nuansa kebiruan Atau abu-abu gelap Dan itu harus dicantumkan sedetail mungkin Dan warna ini bisa ditentukan karena kita membandingkan antara satu mineral dengan mineral yang lainnya Mata kita itu cukup susah untuk mengingat warna Sehingga ketika kita melihat suatu warna Kita harus bisa mendeskripsikan warna apa yang sebenarnya kita lihat Sedangkan intensitas warna ditentukan dari tingkat kematulan cahaya atau reflektansi Warna dan reflektansi ini diamati bisa dengan menggunakan media udara Atau air Atau dengan menggunakan oil immersion Oil immersion ataupun minyak Ini digunakan ketika kita ingin melihat perbesaran yang sangat besar Misalkan kita ingin melihat obyek di perbesaran 50 kali ataupun 100 kali Dengan ketelitian yang sangat tinggi Penggunaan oil immersion sendiri itu ditempatkan di antara sampel dengan objektif Sehingga kalau bisa dibayangkan Kalau misalkan kita punya Misalkan kita punya Ini lensa Kemudian ini adalah sampel kita Oil immersion akan ditempatkan di sini Dan ketika dia dinaik turunkan Meja ini dinaik turunkan Maka oil immersion ini akan menempel ke lensa Sehingga tidak ada lagi ruang antara sampel Bagaimana prinsip oil immersion? Jadi oil immersion ini digunakan untuk meningkatkan intensitas warna Dari mineral Karena ketika oil immersion ini ditambahkan Maka sudah tidak ada lagi jarak antara spesimen dengan lensa Karena cahaya yang datang Baik itu cahaya dari bawah maupun cahaya dari atas Dia langsung masuk ke lensa dan juga diteruskan ke mata Sehingga tujuan dari penambahan ini adalah Mengurangi refraksi dan juga refleksi cahaya dari spesimen Serta meningkatkan kemampuan lensa objektif untuk menangkap cahaya Biasanya oil immersion ini digunakan baik untuk Tidak hanya di sampel-sampel untuk mineral Tetapi juga sampel-sampel di biologi Nah, balik lagi mengenai reflektansi Sebenarnya apa itu reflektansi? Ini adalah perbandingan antara intensitas cahaya pantul Yang datang terhadap sinar pantul Jadi kita bandingkan antara sinar yang datang Sinar yang sudah dipantulkan dengan sinar datang Dan itu yang disebut sebagai reflektansi Karena kita tahu tidak semua cahaya bisa dipantulkan Tetapi ada beberapa yang disarap Dan juga ada beberapa yang dipantulkan Dan itu yang disebut sebagai reflektansi Reflektansi dinyatakan dalam persentase Dan umumnya pengukuran ini dilakukan secara kualitatif Walaupun sebenarnya kita bisa melakukan pengukuran reflektansi ini secara kuantitatif Sebagai contoh, saya ambil beberapa mineral Di sini ada mineral spalerit Yang mempunyai reflektansi 17% Kemudian naik magnetit 21%, galena 43% Sampai kemudian ada pirit 52% Dan juga emas yang mempunyai reflektansi sangat tinggi Apa yang bisa kita lihat di sini Mineral yang mempunyai reflektansi rendah Akan tampak berwarna kusam Sedangkan mineral-mineral yang mempunyai reflektansi tinggi Akan mempunyai warna yang sangat cerah Sebagai contoh, di sini saya punya mineral emas Yang bersebelahan dengan mineral pirit Di sini tampak bahwa emas mempunyai reflektansi yang lebih tinggi dibandingkan pirit Sehingga emas warnanya lebih cerah dibandingkan warna pirit Contoh lain di sini ada pirit, kalkopirit, dan spalerit Teman-teman bisa lihat di sini ada tekstur yang disebut sebagai Kalkopirit disease atau penyakit kalkopirit Di mana kita bisa melihat adanya nuansa-nuansa mineral yang berwarna kekuningan di sini Yang ada di dalam mineral spalerit Dan ini adalah contoh dari kalkopirit disease Contoh lain misalkan Di sini saya punya tetrahydrit Dan juga mempunyai lebih kompleks Di sini ada kodenya VY Kemudian ada tenantid Rumus kimia yang saya cantumkan di sini ada tetrahydrit Di sini saya melihat Tenantid dan tetrahydrit mempunyai warna yang mirip sebenarnya Tapi kalau kita teliti lebih detail Warna tenantid ini cenderung ke arah abu-abu kebiruan Sedangkan tetrahydrit dia lebih ke arah krim Tapi krimnya sangat tua Kemudian di sini ada mineral kalkopirit Saya samarikan beberapa mineral yang mempunyai warna Contohnya mineral yang berwarna biru Di sini ada kovlid, ada kalkosid, dan genit Dan juga yang berwarna mempunyai kovlid Kovlid, di sini kita lihat sifat-sifat lainnya Nanti kita akan melihat apa itu pelukurisme Mineral yang mempunyai refleksansi sangat tinggi Mineral yang berwarna kuning, ada emas, kirit Mineral yang tidak mempunyai refleksansi adalah kubanit, makinawit, dan valerit Ini beberapa mineral yang saya samarikan di sini Ada yang mempunyai refleksansi sangat tinggi Seperti kita sudah lihat sebelumnya Kirit mempunyai sifat isotropik Kuning namun pucat dan seterusnya Kemudian kadang-kadang yang tiga mineral ini Ini buat pemula Cukup susah untuk membedakan satu sama lain Kita bisa bilang emas itu mempunyai refleksansi sangat tinggi Sudah jelas Pirit dia isotropik Namun kalkopirit dia sifatnya anisotropik Nanti kita akan belajar apa itu isotropik dan anisotropik Tapi yang jelas tiga mineral ini Itu umumnya Sangat tricky Untuk dibedakan satu sama lain Terakhir ada mineral-mineral yang berwarna merah hingga coklat Di sana ada bornit dan juga ada tembaga Berikut summary dari beberapa sifat optik mineral Mulai dari mineral yang mempunyai refleksansi sangat tinggi Hingga rendah Di sini saya listkan Saya tidak akan baca satu persatu Tetapi Teman-teman bisa lihat Ada mineral yang mempunyai refleksi internal Nanti kita akan belajar apa itu refleksi internal Dan juga sifat anisotropik Ini juga sama lanjutan dari yang tadi Nanti kita akan baca lebih Selain warna dan refleksansi Ada yang disebut sebagai sifat fisik dari mineral Di sini Di awal kita belajar kristalografi dan mineralogi di awal Di tingkat dua dulu Kita pernah Kita sedikit review Ada mineral-mineral yang mempunyai habit eohedral Artinya dia mempunyai bentuk yang Natur seperti ini Bidang-bidang kristalnya terlihat sangat jelas Ada yang anhedral Dimana Butirannya mempunyai Bidang yang tidak jelas Seperti ini Dan juga ada yang Di antara keduanya Sebagai contoh Saya punya bidang yang heksagonal seperti ini Tetapi Tangannya sudah Lapuk Ataupun sudah rusak Kemudian saya punya Persigipannya seperti ini Saya Kehilangan beberapa bagian ini Ataupun seperti ini Dan Sifat-sifat ini Itu kita Pelajari karena Sifat ini Dapat menentukan Jenis-jenis mineral Sebagai contoh Mineral-mineral yang umumnya ditemukan Eohedral Antara lain Pirit Arsenopirit Magnetid Hematid Mulfiramid Dan Galena Saya beri contoh disini Galena Galena Walaupun dia Kecil Ketika di pengamatan ini Tapi kita bisa lihat Bentuknya Sangat Teratur Berbentuk kubik Sehingga kita bisa bilang Mineral ini Mempunyai Habit yang Baik Dan juga Eohedral Berbeda dengan mineral Yang kita lihat disini Kita bisa lihat Ini tadi Sevalerit Yang berwarna Abua-abua Tua Dan juga Kalkopirit Yang berwarna kuning Seperti ini Kedua mineral ini Tidak mempunyai Bidang yang jelas Sehingga Kita bisa bilang Kedua mineral ini Mempunyai Habit yang Anhedral Perlu kita ingat Bahwa Mineral yang kita amati Di mikroskop adalah Bentuk-bentuk Dua dimensi Sehingga Habit-habit yang dalam Habit mineral dalam Tiga dimensi ini Harus kita Proyeksikan ke dalam Bidang yang datar Jika kita mempunyai Berbagai macam Bidang seperti ini Kita harus membayangkan Bagaimana Jadinya ketika kita Memotong Di sum Kita ibaratkan Ini sumbu A Atau sumbu X Di sini Di sini sumbu Y Dan di sini sumbu Z Kita harus ibaratkan Ketika kita memotong Mineral ini Ke Searah sumbu Y Searah sumbu X Sumbu Y Atau sumbu Z Karena hasilnya akan berbeda-beda Nanti Dalam dua dimensi Kita bisa melihat Bentuk-bentuk Menjarum seperti ini Ataupun meniang Ataupun ketika Kita potong Mineral-mineral yang membulat Dia akan membuat Membentuk Tekstur Botroidal seperti ini Dan seterusnya Tekstur-tekstur ini Ini akan kita amati Dua dimensi Sehingga kita Harus bisa membayangkan Bagaimana Kira-kira Bentuk awal dari mineral itu Kemudian bagaimana Setelah dipotong Sehingga Kita bisa bilang Bahwa Terminologi pada Pengamatan hand specimen Dan pengamatan Sangat tipis Itu bisa juga digunakan Pada pengamatan Di Migroscobi BG Seperti sudah saya bilang Bahwa mineral Tiga dimensi ini Akan dipotong Dua dimensi Sehingga Kalau kita mempunyai Bentuk kubik Bisa saja Bentuk ini Ketika dipotong Nanti akan membentuk Persegi Atau persegi panjang Segitiga Ataupun pentagonal Beberapa contoh Habit dari mineral Eohedral Yang saya Samperikan Contoh-contoh mineral Yang menjarum Ada hematid Stripnid Jamesonid Dan rutil Mineral-mineral Yang mempunyai Light shade Atau meniang Ada ilmedian hematid Memapan Dia ada Kofilid Molybdenid Grafit Kofilid ini Gambarnya ada disini Jadi dia seperti papan Bisa dilihat Yang tadi Ada rombik Ini arsenopirid Dan markasid Dan juga isometrik Kita tadi sudah lihat Galena Dia bentuknya Kubik Kemudian ada mineral Chromid Spinel Dan seterusnya Ini dia Membentuk Oktaedral Dan juga Pirit Bravoid Ada habit Yang disebut Sebagai pentagonal Dodecaedral Kita akan melihat Apa itu pentagonal Dodecaedral Sifat lain Selain Tadi kita sudah melihat Habit Ini adalah Polishing Atau Polishing cleavage Yaitu belahan Dan juga parting Umumnya Sifat ini diketahui Setelah dilakukan Pemolesan Karena Akan muncul Belahan Dan juga Parti Yang bisa diamati Dalam dua dimensi Seperti kita lihat Disini ada mineral Galena Galena ini Tampak kusam Karena Seperti ada Minyak Yang Yang Mengotori Mineral ini Karena galena Ketika diamati Dia berwarna putih Seperti ini seharusnya Nah Tampak Kita bisa lihat Bidang galena ini Dia kubik Dan juga Di beberapa sisi Ada Bentuk-bentuk segitiga Tersisa seperti ini Ini yang disebut Sebagai Triangular pit Dan Triangular pit ini Saya tuliskan disini Tidak hanya diamati Pada galena Beberapa mineral lain Seperti Magnetic Petlandit Penlandit Dan juga Gerstor pit Itu bisa juga Muncul Triangular Pit Seperti ini Karena Adanya Perpotongan Dari Mineral satu sama lain Ketika dipotong Dia akan membuat Adanya Lubang-lubang Seperti ini Sifat lain Yang bisa digunakan Untuk identifikasi mineral Adalah Kekerasan mineral Dimana Prinsip ini Digunakan Untuk mengidentifikasi Dua mineral Yang bersebelahan Karena kalau tidak bersebelahan Kita Sedikit kesulitan Untuk melihat Mana mineral yang mempunyai Relief yang tinggi Mana mineral yang mempunyai Relief yang rendah Dan Prosedur identifikasinya Adalah Digunakan Fitur optik yang disebut Dengan garis Calp Atau calp line Ini analog dengan Backline Kalau kita lihat Di Petrografi Bagaimana cara Menggunakannya Mengidentifikasinya Pertama kita menggunakan Lensa objektif Dengan perbesaran Paling besar Kemudian kita tutup Diafragma Atau sumber cahayanya Kita tutup Pelan Sedikit Supaya cahayanya Meredut Dan juga Lakukan pengamatan Pada Inclusif jejajar Setelah Posisi ini Kita Tempatkan mineral Pada posisi yang fokus Kemudian Kita Turunkan meja mikroskop Sehingga mineral itu Tidak fokus Ketika Gambar itu Tidak fokus Maka Garis Calp Akan bergerak Ke arah mineral Dengan kekerasan Yang lebih lunak Tepasnya seperti ini Sehingga Jadi kalau kita punya Sumber cahaya Kemudian dia Di Arahkan ke mineral Ketika mineral itu Flat Dan juga Flat seperti ini Teras Dia akan Dikembalikan ke Pengamat Ke mata pengamat Yang ada di sini Begitu juga Ketika kita mengamati Mineral yang lunak Dia akan Dipantulkan lagi Ke mata pengamat Tetapi ketika Kita menaik Turunkan fokus Di sini ada Fokus 1 Fokus 2 Maka Cahaya ini Akan bergeser Ke arah sana Sehingga Cahaya yang datang ini Tidak akan Kembali lagi Ke mata pengamat Tetapi dia akan Dihamburkan ke Arah yang lain Dan Cahaya Hanya akan Saya akan Lari ke Arah mineral Yang lebih lunak Di sini ada Ilustrasinya Kita lihat Ini ada mineral Yang bentuknya Eohedral Seperti ini Kemudian ketika Diturunkan Nampak Garis ini Dia lari ke Arah yang Di tepi-tepinya Ini adalah Mineral-mineral yang Lebih lunak Dibandingkan Mineral yang Ada di tengahnya Dan juga Pengamatannya Dilakukan Dalam Plain Polarized Light Atau PPL Kebalikannya Nikola Silang Dia Dinamakan XPL Kekerasan Mineral ini Juga bisa Didentifikasi Pada saat Pemolesan Karena beberapa Mineral Walaupun Hasil Pemolesannya Sudah baik Tetapi Dia masih Menyisakan Adanya Goresan Satu Goresan Yang Nampak Di Mineral Sebagai contoh Disini saya punya Mineral Pirit Yang ada di tengah Disini Yang Diklilingi oleh Mineral Besi hidroksida Oksi hidroksida Yaitu Limonid Disini Pirit ini Dia nampak Masih ada goresan Satu sama Masih ada goresan Di bidang-bidangnya Berbeda dengan Ketika Kita melihat Limonid Dan juga mineral Yang Ada di tepinya ini Saya duga ini adalah Kuarsa Pirit Mempunyai kekerasan Lebih rendah Dibandingkan Limonid Dan juga kuarsa Sehingga Ketika dipoles Pirit Masih akan Menyisakan Ada goresan Dan Goresan ini Berhenti di Bidang pirit Ini saja Di bagian luar Sudah tidak ada lagi Daerah yang Hal lain Yang bisa Di identifikasi Mineral-mineral Yang lunak Akan Menyisakan Adanya goresan Sebagai contoh Di sini Saya mempunyai Elektrum Ataupun Emas Dan juga Perak Di sini Ketika diamati Dengan menggunakan Mikroskop Optik refleksi Tambah warnanya Kuning Keputihan Kita lihat Banyak goresan-goresan Di sini Sama seperti Ketika kita melihat Dengan menggunakan Mikroskop elektron Tampak Tampak Banyak goresan-goresan Yang ada di Mineral elektron ini Mineral-mineral yang Umumnya Menyisakan goresan Antara lain Emas Perak Molybdenit Dan juga Grafit Sedangkan Ada mineral-mineral Yang membutuhkan Waktu lama Untuk mendapatkan Hasil yang baik Karena dia sangat keras Ada contohnya Magnetid Wolframid Pirit Tetraedid Dan Tenantid Sebagai contoh Di sini Pirit Dan Kalkosid Dia bersebalahan Nampak Mineral Di sini Pirit Dia sudah terpoles Baik Tapi mineral yang Lebih lunak Dia Belum terpoles Sifat berikutnya Yang bisa digunakan Untuk identifikasi mineral Adalah Plurisme Yaitu Ada tidaknya Perubahan warna Ketika Pengamatan Nikol sejajar Pada saat Meja Putar mikroskop Diputar Atau rotating stage Kita putar Nah Pengamatan ini Dilakukan pada Beberapa butir mineral Pada perbesaran yang sama Nah Tingkat pleukroisme Dinyatakan Dalam kuat Sedang Lemah Dan juga Tidak ada Pleukroisme Saya ambil contoh Mineral-mineral Pembawa Tembaga Dan juga mineral Besi lainnya Besi subida lainnya Contohnya Covalid Dan markasid Dia mempunyai Pleukroisme yang sangat kuat Pleukroisme yang sedang Ditunjukkan oleh Kubanik Lemah Ada Borneid Calphosid Dan Calcopirit Dan mineral yang Tidak mempunyai Pleukroisme Contohnya Digenit Kenapa saya menggunakan Mineral-mineral Tembaga ini Karena Mineral ini Kalau kita lihat Rumus kimianya Dia didominasi oleh Tembaga dan juga Belerang Copper dan juga Sulfur Tetapi Ada mineral yang Mempunyai Pleukroisme kuat Contohnya ini Covalid Terus Digenit Disini Dia tidak mempunyai Pleukroisme Sehingga Walaupun Kedua mineral ini Sama-sama mempunyai Tembaga dan juga Sulfida Tetapi Sifat Optiknya berbeda Kalkosit Dia mempunyai Pleukroisme yang lemah Sedangkan Ketika kita lihat Mineral Cu Fe dan S Disini ada Kalkokirit Ada Bornit Dan juga Kubanit Walaupun Mineral ini Mempunyai Tembaga Besi dan Sulfur Dengan Nilai Bilangan Bilangan Oksidasi yang Berbeda-beda Dengan Muatan yang Berbeda-beda Tetapi Sifat Ketiga Mineral ini Berbeda Satu sama lain Sebagai contoh Saya ambil Mineral Kalkosit Ini Tampak Dia Warna Kebiruan Yang Di tengah Disini Ada Kalkokirit Ketika kita Amati dengan Menggunakan Nikol silang Maka Mineral-mineral Yang mempunyai Pleukroisme Disini Pleukroisme Harus dilakukan Pengutaran Sehingga Ketika Ada Warna Berubah Maka Warna Dari Mineral Ini Berubah Ini Adalah Pengamatan Pada Pengamatan Nikol silang Nanti Kita Akan Bahas Lebih Detail Di Slide Sehingga Bisa Dilihat Ini Pengamatan Nikol Sejajar Ini Pengamatan Nikol silang Kemudian Sifat Yang Bisa Digunakan Bidang Kembar Atau Twinning Disini Pada mineral Opak Karakteristik Ini Lebih Jelas Diamati Pada Pengamatan Dengan Lensa Objektif Yang Paling Kecil Pada Pengamatan Nikol silang Karena Pada Saat Nikol Sejar Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Melihat Adanya Kembar Dari Satu Mineral Sehingga Pengamatan Harus Dilakukan Dengan Nikol silang Karena Intensitas Dari Warna Mineral Bisa Berbeda Sebagai Contoh Disini Saya Ambil Contoh Ini adalah Mineral Pirit Yang Mempunyai Tipe Kembar Polisintetik Jadi Dia Tumbuh Menempel Satu Sama Lain Ketika Dia Mati Dalam Butiran Bentuknya Seperti Ini Dia Saling Menempel Satu Sama Lain Tapi Ketika Kita Memotong Pirit Ini Maka Akan Tampak Bentuk Bentuk Seperti Ini Jadi Dia Menggerombol Satu Sama Lain Karena Bentuknya Adalah Segi Lima Pirit Ini Maka Disebut Juga Pentagonal Dan Jumlah Sisi Segi Lima Ini Ada 12 Sehingga Disebut nya Pentagonal Pentagonal Dodecahedron Atau Kadang-kadang Pirit Ini Juga Mempunyai Sebutan Lain Piritohedral Karena Umumnya Hanya Pirit Yang Sifat Ini Ditunjukkan Oleh Pirit Kemudian Ada Sifat Yang Disebut Sebagai Internal Refleksi Nah Sifat Internal Refleksi Ini Adalah Warna-warna Yang Muncul Di Selasalah Atau Tepi Pinggir Mineral Karena Mineral Tidak Opak Seluruhnya Atau Yang Disebut Sebagai Translucent Disini Nampak Ada Mineral Pirit Hematit Dan Juga Magnetic Ketika Pengamatan Dilakukan Pada Nikol Sejajat Warnanya Akan Nampak Seperti Ini Tetapi Ketika Pengamatan Dilakukan Dengan Nikol Silang Beberapa Cahaya Akan Masuk Ke Mineral Yang Translucent Ini Yaitu Hematit Dan Cahaya Akan Dipantulkan Kembali Ke Mata Pengamat Dan Setengahnya Akan Masuk Kedalam Mineral Itu Sehingga Akan Nampak Nuansa Nuansa Mineral Ini Nuansa Nuansa Warna Ini Dari Mineral Mineral Yang Translucent Jadi Cahaya Ini Akan Masuk Melalui Rekahan Lahan Bidang Kembar Dan Juga Discontinuity Pada Mineral Infleksi Ini Hanya Ditunjukkan Pada Mineral Hematit Kita Tidak Bisa Melihat Adanya Infleksi Di Magnetit Karena Magnetit Adalah Mineral Lopak Dan Juga Pada Pirit Contoh Lain Pada Kalkopirit Disini Pada Koflit Dan Juga Hematit Disini Nampak Koflit Menunjukkan Adanya Sifat Ada Warna Warna Kemerahan Disini Ini Adalah Warna Intral Infleksi Dari Koflit Dan Warna Warna Kemerahan Yang Ada Disini Ini Adalah Warna Intral Infleksi Dari Hematit Contoh Lain Ketika Kita Mengamati Emas Dan Juga Limonit Disini Nampak Limonit Mempunyai Warna Intral Infleksi Yang Sangat Tinggi Yaitu Berwarna Merah Disini Ada Mineral Rutil Yang Bersebelahan Dengan Pirit Rutil Ini Mempunyai Warna Intral Infleksi Yang Berwarna Kuning Jadi Kita Bisa Lihat Disini Bentuknya Eohedral Namun Dia Sudah Lapuk Dia Sudah Pirit Yang Ini Sudah Lapuk Menjadi Limonit Sehingga Kita Bisa Bilang Limonit Sudomorf Dari Pirit Sudomorf Itu artinya Pirit Digantikan oleh Sudomorf Itu artinya Digantikan Sehingga Kalau Pirit Ini Digantikan oleh Limonit Kita Bisa Bilang Sudomorf Itu Limonit Sudomorf Ini Gambaran Contoh Mineral Infleksi Pada Mineral Mineral Ada Svalerit Dia mempunyai Infleksi Abu Abu Dan Dia akan Bertambah Sesuai Penambahan Kadar Besi Sinabar Merah Menyala Proustit Merah Ruby Rutil Berwarna Kuning Hingga Coklat Seperti Yang Sudah Kita Lihat Anatas Putih Hingga Biru Azurit Berwarna Biru Malasit Hijau Kasiterit Kuning Hingga Coklat Hematit Berwarna Merah Danah Berwarna Merah Darah Coklat Gelap Dan Terakhir Bagaimana Cara Kita Mengidentifikasi Mineral Cara Mengidentifikasi Mineral Adalah Menggunakan Decision Tree Jadi Decision Tree Ini Pertanyaannya Ya Tidak Kalau Ya Kita lanjutkan Ke skema Berikutnya Kalau tidak Kita cari Yang lain Misalkan Di Klasifikasi Opak Mineral Dari Penulis Ini Dia bagi Mineral itu Menjadi Yang berwarna Dan juga Yang Tidak Berwarna Yang berwarna Akan Ditanya Apakah Dia mempunyai Pleikuroisme Atau Tidak Ketika Dia mempunyai Pleikuroisme Maka Ada Kandidat Kandidat Grup Mineral Yang Muncul Di Sana Ketika Dia Tidak Mempunyai Pleikuroisme Atau Tidak Ada Perubahan Warna Ketika Meja Itu Diputar Maka Akan Ada Pertanyaan Apakah Anisotropinya Sangat Kuat Anisotropinya Kuat Ataupun Dia Tidak Mempunyai Anisotropi Sama 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 Tapi Kalau Kita Mempunyai Mineral Mineral Yang Weekly Colored Yang Umumnya Berwarna Abu Maka Akan Muncul Skema Skema Seperti Ini S M H Ini Menunjukkan Kekerasan Ada Soft Medium Dan Hard IR Internal Reflection AN Seperti Yang Sudah Dijelaskan Sebelumnya Ini Adalah Anisotropi Sebagai Contoh Berikut Contoh Skema Identifikasi Mineral Pertama Kita Lihat Dulu Apakah Mineral Itu Berwarna Atau Penuhan Seabu Abu Kemudian Apakah Dia Isotropik Atau Anisotropik Sebagai Contoh Mineral Mineral Yang Berwarna Kemudian Dia Isotropik Antara Lain Dia Emas Pirit Ada Penlandit Dan Juga Gornit Nah Masing-masing Mineral Mempunyai Karakteristik Karakteristik Yang Berbeda Emas Itu Dia Lunar Pirit Itu Dia Keras Kemudian Warna Pucat Dan Seterusnya Begitu Pula Pada Mineral Mineral Berwarna Yang Anisotropik Kita Kenal Ada Kalkopirit Mudah Tergores Ada Pirhotit Yang Dia Lunak Kemudian Ada Kovulit Yang Berwarna Biru Dan Juga Markasit Yang Lunak Dan Setelah Itu Untuk Mineral Mineral Yang Berenc Abu Abu Ada Mineral Yang Isotropik Seperti Galena Magnetid Spalerid Dan Juga Chromid Dengan Mineral Anisotropik Ada Arsenopirit Kalkosid Ilmenid Dan Hematid Sekali Lagi Ketika Kita Mendestribusikan Mineral Kita Harus Presisi Dan Juga Harus Detail Kita Harus Jelaskan Warna Apa Yang Kita Lihat Misalkan Abu Kemerumdaan Apakah Abu Kebiruan Dan Seterusnya Hal Ini Bisa Membantu Kita Ketika Kita Mencari Referensi Dan Ketika Mineral Yang Sedang Kita Deskripsi Dapat Dijelaskan Dengan Baik Dan Dipak